dan memang benar-benar bermanfaat dan dianggap tepat. Pasalnya pada tahun 2009 silam, seorang ilmuwan wanita yang berasal dari Ukraina, Dr. Elena Botnar, memperkenalkan penemuannya, yakni berupa masker yang terbuat dari bra saat dirinya menghadiri IG Nobel Prize. IG Nobel Prize sendiri adalah sebuah parodi penghargaan Nobel yang dikhususkan untuk penemuan dan penelitian yang awalnya dianggap lelucon bagi halayak umum. Namun penemuan dan penelitian tersebut ternyata bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan penghargaan ini diberikan pada bulan Oktober di setiap tahunnya kepada 10 hasil penemuan atau penelitian yang memenuhi kriteria. Masker dari bra sendiri dijual secara umum pada tahun 2010. Masker tersebut dirilis oleh Dr. Elena di MIT Museum in Cambridge, Massachusetts. Ikuti dari Associated Press, setelah membaca artikel mengenai tragedi bencana nuklir Chernobyl di Ukraina, menurut Dr. Elena, jika saja masker dari bra ini sudah ada pada saat itu, mungkin korban yang terpapar radiasi bisa ditekan seminimal mungkin. Masker dari bra tersebut dijual dalam bermacam-macam ukuran, mulai dari ukuran 32B hingga 40C. Dan di setiap bra memiliki filter yang berfungsi sebagai penyaringan udara yang buruk. Ukuran dari masker bra sama sekali tak mempengaruhi perlindungan yang diberikan masker tersebut. Cara pakaiannya cukup mudah dan tak memakan waktu lama. Bra yang dipakai cukup dilepas dan digunakan untuk menutup mulut dan hidung, layaknya masker pada umumnya. Bra tersebut bisa dilepas menjadi dua bagian, pakai salah satunya, dan kaitkan tali yang dilengkapi dengan pengikat ke sisi yang satunya. Dan jika dirasa sudah sesuai dan nyaman, tarik tali yang biasanya digunakan untuk menyanggah ke arah belakang. Selanjutnya kita bisa pergunakan untuk proteksi diri sendiri, dan salah satunya bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Waktu yang diperlukan untuk memakai masker bra tersebut kurang lebih sekitar 10 sampai 15 detik, tergantung situasi dan kondisi masing-masing pengguna.